Nanti Nur ini ada keadaan-keadaan tertentu, masa-masa tertentu yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya. Maka kalau begitu kita harus mempersiapkan diri untuk menjemput kedatangan Nur tersebut. Mempersiapkan diri. Bagaimana mempersiapkan diri tadi? Kita harus terlepas dari segala kenikmatan duniawi, dari segala tipu daya duniawi, jangan terlena dengan dunia, kita fokusnya kepada akhirat. Biar kita mendapatkan Nur tersebut, karena kita mengetahui sesuatu yang menggunakan Nur itu, kita bisa kasyaf yang menggunakan Nur tersebut, maka kita wajib mengintai, kita wajib mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk menjemput kedatangan Nur tersebut. Karena Nur tersebut Allah SWT memiliki Nur yang akan diberikan kepada hambanya di keadaan-keadaan tertentu. Yang kita khawatirkan, khawatirnya kita tidak memiliki keadaan-keadaan tersebut. Kita akan berarti tidak mendapatkan Nur. Padahal kita sangat membutuhkan keadaan Nur tersebut untuk mengetahui sesuatu. Ini adalah hal yang sangat ditekankan oleh Al-Imam Al-Huzali. Dan ini adalah yang menyembuhkan Al-Imam Al-Huzali. Jadi Al-Imam Al-Huzali itu penyakitnya tentu bukan penyakit sembarangan. Penyakit yang akut. Karena yang mengalami ya orang-orang khusus kayak beliau. Orang-orang hebat kayak beliau. Penyakit yang menyerang orang-orang hebat kayak beliau, itu malah sembuhnya menggunakan Nur kayak gini. Maka yang Nur kayak gini ya bisa. Apalagi kalau hanya penyakit-penyakit yang biasa. Nur kayak gini bisa menghilangkan segala keraguan, mempertajam pengetahuan kita menggunakan Nur tersebut. Dan kita bertanya-tanya dari kemarin-kemarinnya. Kenapa sih Al-Imam Al-Huzali menceritakan hal tersebut? Apa tujuan Al-Imam Al-Huzali? Nah dikasih tahu di sini. Maksud saya menceritakan hal tersebut. dan Ilham TWithiri menjadi sempurnaan. Jika itu telah menyarankan Anda kembaliur. jadi maksud beliau menceritakan pengalamannya beliau bagaimana beliau mencari pengetahuan seperti itu sampai ke level apa beliau itu tidak percaya sesuatu dari setiap beliau mempelajari mukalam sampai menjadi orang yang paling ahli di mukalam mempelajari filsafat selama dua tahun sampai beliau itu istilahnya menjadi orang yang ahli karena kata beliau sendiri saya jamin kata beliau orang yang tidak se-level dengan para filsuf maka dia akan terjebak dalam filsafat itu kata Imam Buzeli orang bisa mengetahui kecacatan filsafat itu saat dia satu level atau bahkan melebihi dari para filsuf itu sendiri orang yang bisa mengkritisi Aristoteles misalnya mengkritisi Socrates mengkritisi para filsuf yang lain itu apabila dia kecerdasannya dan pengetahuannya ya sama kayak Aristoteles kayak Socrates kayak Plato jadi Plato itu muridnya Socrates Plato itu guru dari Aristoteles mantek yang kita pelajari itu kan iya dari Aristoteles itu makanya kalau di Mabadi Ashroh apa di biodata di mantek kita di awal itu kan wadanya siapa mantek itu adalah Aristohakimul Yunan biasanya gitu Aristohakimul Yunan Aristoteles Aristoteles itu ya dulu itu sebelum masehi semua apa akademis lebih ke tulisan-tulisannya itu lebih ke kaku kalau kayak Plato itu lebih ke sastrawan yang terkenal gila itu gurunya Socrates Sukroto bahasa harapnya Sukroto Plato itu Aflatu ya nanti kita akan bersinggungan dengan nama-nama itu jadi orang yang tidak selevel apa daya pikirnya dengan beliau-beliau maka ya kita tidak bisa menemukan kecatatan-kecatatan dari filsafat berarti beliau sendiri Mabadi Lohseli sudah sampai ke puncaknya bahkan melebihi dari Aristoteles dari Plato dari Socrates Beliau beliau mempelajari bagaimana bet ini ya beliau mempelajari Sufi jadi sampai ke puncaknya kayak gitu sampai beliau terjerumus istilahnya apa terjangkit apa namanya pemahaman seakan-akan beliau apa keadaan beliau itu seperti alamat habilit safsato seperti orang sofis pada sofis selamat menikmati selamat menikmati